Halo guys, jumpa lagi di channel Berkah Abadi Di video kali ini saya ingin berbagi tentang sejarah Candi yang ada di Boyolangu, Tulungagung Sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe Candi Gayatri yang terletak di dukung dadapan Boyolangu ini merupakan peninggalan sejarah Majapahit Berdasarkan angka yang tertera pada umpak Candi ini berasal dari pemerintahan Hayamuruk tahun 1350-1389 Jadi nama Gayatri ini dikaitkan dengan keberadaan Arca Bodhisattva Dewi Prajnaparamita yang diduga perwujudan dari Gayatri Gayatri merupakan istri Raden Wijaya pendiri Kerajaan Majapahit sekaligus nenek dari Prabu Hayamuruk Sebagian pendapat meyakini bahwa Candi Boyolangu menjadi penyimpanan abu jenazah Gayatri Selain dikenal dengan nama Candi Boyolangu dan Candi Gayatri penduduk setempat menyebutnya Punden Gilang Para ahli memiliki beragam pendapat terkait fungsi Candi Boyolangu atau Candi Gayatri nama Boyolangu disebut dalam Kitab Negara Kertagama Meski Boyolangu juga ada di Kabupaten Pasuruan Dalam kitab tersebut menyebut bahwa Prabu Hayamuruk melakukan upacara serada untuk menghormati 12 tahun kematian neneknya Gayatri Raja Patni Arca Prajnaparamita yang menggambarkan Dewi Kebijaksanaan diduga sebagai perwujudan dari Gayatri Raja Patni Demikian cerita singkat dari saya ya guys, semoga peninggalan sejarah dulu tetap bisa dilestarikan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!